Jadi Bapak Bersa, polisi sudah meretapkan IWAS sebagai tersangka dan saat ini jumlah korban pun dilaporkan bertambah. Di sisi lain tersangka pun berkelit bagaimana mungkin melakukan pelecehan mengingat kondisinya yang disabilitas. Jadi bagaimana memungurai kasus ini? Apakah benar korban dilecehkan? Bagaimana proses hukumnya? Kita akan bahas ya Jason ya. Ya betul, kita akan bahas kali ini bersama dengan pendamping korban Andre Safutra dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Selamat pagi Mas Reza, selamat pagi Mas Andre. Pagi Mas Reza, pagi Mas Andre. Pagi, pagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami, mungkin saya mau ke Mas Andre terlebih dahulu. Mas, untuk korban yang saat ini Mas Dampingi, kondisinya saat ini seperti apa? Terima kasih, untuk kondisi terkini dari korban yang sebagai pelakor hari ini, itu tentu korban trauma dan korban ketakutan psikologis yang terganggu. Kemudian media sosial korban itu di-offkan semua, mas. Mbak, di-offkan semua, baik dari Instagram dan lain sebagainya. Karena kenapa kemarin korban menyampaikan kepada kami, kenapa masyarakat luas di sana atau netizen-netizen di sana tidak mempercayai pernyataan atau yang saya sampaikan kepada penyidik. Kayak gitu, sehingga dengan hal itu korban trauma tadi ketakutan, sehingga menutup media sosialnya. Begitu mas. Jadi sekarang korban trauma, ketakutan, pasca kejadian ini walaupun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, sudah ditetapkan juga jadi tersangka. Mas Andre, ada perkembangan terkini, jadi jumlah korban sekarang ini yang dilaporkan, yang sudah melapor ke polisi. Berapa totalnya, mas? Baik, untuk yang dalam pelapor ini, ada dua saksi yang sudah di BAP, kemudian yang dua saksi ini sebagai korban yang pada tanggal 1 Oktober tahun 2024, yang dimana terjadi di pagi hari, dan korban lainnya terjadi di malam hari. Kayak gitu, yang kemudian ada di tanggal 28 September tahun 2024, nah itu yang tadi saya ceritakan bahwa saya ketemu tadi malam, insya Allah hari ini atau enggak besok, si korban akan menyampaikan keterangannya ke pihak penyidikan. Jadi sudah sampai 10 atau lebih dari 10, Mas Andre? Ya, lebih dari 10, sekitar kurang lebih 13 korban yang sudah kami identifikasi. Oke, sudah ada 13 orang korban yang diidentifikasi begitu ya. Sekarang saya mau ke Mas Reza, Mas kalau kita membedah secara satu persatu, kalau dari sisi Agusnya ini menyatakan bahwa bagaimana mungkin dia melakukan hal tersebut untuk buka baju saja harus dibantu oleh orang tuanya. Sementara dari korban-korban yang melapor, salah satunya korban MA misalnya kita lihat yang paling kasusnya disorot, dia mendapatkan semacam intimidasi, harus ada ritual mandi juga karena sudah terikat dan segala macam. Jadi kalau kita lihat secara psikologis, secara logis, mana yang lebih masuk akal, Mas? Kita itu selama ini acap salah kaprah dalam berimajinasi atau menarasikan tentang perkosaan atau kekerasan seksual, serta ketika berimajinasi dan menarasikan tentang penyandang disabilitas. Ketika kita bicara tentang kekerasan seksual, khususnya ruda paksa, kita membayangkan bahwa pelaku adalah monster dengan energi yang sangat besar, dengan kekuatan yang tak tertandingi, sehingga bisa menaklukkan siapapun yang akan diajahati secara seksual. Fokus kekerasan seksual, fokus ruda paksa, secara keliru dianggap sebagai persoalan fisik semata. Demikian pula ketika kita menyeroti penyandang disabilitas. Sayang-beribu sayang masih ada anggapan salah bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak berdaya, orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang tidak akan mungkin melakukan kejahatan, bahkan berpikir tentang kejahatan pun tidak pernah ada. Dua hal semacam ini kalau digandeng jelas akan memunjolkan anggapan bahwa mana mungkin penyandang disabilitas melakukan pemerkosaan. Karena pemerkosaan hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang super kuat, yang super hebat, laksana superman yang tidak akan bisa terkalahkan. Seolah-olah seperti itu. Karena itu mari kita luruskan dulu persepsi kita, bahwa inti sari atau esensi dari kekerasan seksual bukan pada fisik, esensinya bukan pada fisik, tapi pada sikap batin, pada kecakapan mental, yaitu bagaimana seseorang, yaitu pelaku, menggunakan kecerdasan yang dia punya untuk menerapkan siasat psikologis tertentu terhadap target. Baik siasat psikologis itu berupa ancaman, intimidasi, atau sumber-sumber ketakutan lainnya, maupun siasat psikologis itu berupa iming-iming, ajakan pertemanan, tawaran kehangatan, janji memberikan perlindungan, alias grooming behavior. Nah, kalau kita sepakati bahwa siapapun yang punya kecakapan semacam itu, maka orang itu memang potensial untuk kemudian menjadi pelaku kekerasan seksual ketika dia sekali lagi berhasil menaklukkan targetnya dengan menerapkan siasat-siasat psikologis tertentu. Karena itu, penyandang disabilitas misalnya, munadaksa, alias tidak memiliki bagian tubuh yang lengkap, tapi sepanjang sekali lagi secara intelektualitas dia normal, kognitifnya berjalan normal, dia mampu berpikir dan menyusun strategi atau siasat psikologis untuk menaklukkan target, maka siapapun itu, termasuk penyandang disabilitas sekalipun, memang bisa saja melakukan kekerasan seksual. Jadi ringkasnya, jangan kita berfokus pada aktivitas fisik menyakiti orang secara seksual, itu bukan esensinya. Esensinya adalah pada kecakapan mental, proses batin, di mana seseorang bisa menerapkan siasat psikologis untuk menaklukkan target korbannya. Oke, jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau pada saat ada kekurangan di fisiknya, bahkan tidak mungkin melakukan hal ini. Nah, Mas Reza, dari kita berangkat dari keterangan yang sudah disampaikan pihak kepolisian, pengakuan-pengakuan korban, kemudian muncullah pernyataan dari Agus, pelaku yang kemudian sambil meminta tolong kepada Pak Prabowo Subianto dengan, saya tidak mungkin melakukan ini karena saya tidak bisa, saya tidak punya tangan. Jadi, Anda menilai hal yang seperti ini, fenomena ini, bagaimana? Karena dia mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang, Mas Reza. Kalau tentang Agus, saya tidak tahu. Itu harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Tapi kalau pertanyaannya dikemas secara umum, ketika ada penyandang disabilitas, dan hal ini misalnya Tuna Daksa, mengklaim bahwa tidak melakukan kekerasan seksual karena bagian tubuhnya tidak lengkap, maka menurut saya itu tidak bisa serta-merta diterima. Karena tadi saya katakan, siapapun itu, penyandang disabilitas sekalipun, Tuna Daksa sekalipun, sepanjang dia memiliki kecakapan untuk menerapkan siasat psikologis, maka bisa saja dia menaklukkan korbannya. Saya ulangi, baik siasat berupa ancaman, kekerasan, atau hal-hal negatif lainnya, maupun hal-hal yang positif, terkesan positif. Ya, tidak hanya berfokus pada kekerasan seksual atau pemerkosaan itu hanya terhadap aktivitas fisik, tapi bagaimana kemudian dimemberikan tendensi kepada korbannya begitu ya. Sayang sekali, waktu kita memang terbatas, tapi sampai dengan saat ini kita lihat update-nya Iwas ini atau Agus ini sudah menjadi tahanan rumah dan kemudian korbannya tadi yang melapor saat ini bertambah menjadi 13 orang dari yang sebelumnya 10 orang. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan kasusnya. Terima kasih Mas Andre, Mas Reza telah bergabung dan juga berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!